Halo semuanya, bersama saya Joe disini. Pada video kali ini kita akan unboxing Spinnaker. Spinnaker apa ini? Ikuti terus video kali ini. Oke, tidak perlu berlama-lama. Langsung saja kita buka jam tangan Spinnaker apa yang ada di depan saya saat ini. Dan bagaimana spesifikasinya. Ini dia jam tangannya. Oh, di dalamnya masih ada box lagi. Ini boxnya terbuat dari bahan dasar kayu. Terlihat sangat premium dan eksklusif. Nah, ini dia jam tangannya. Oke, di dalam boxnya disini selain mendapatkan jam tangannya, ini jam tangannya masih terbungkus. Kita akan ulas sebentar lagi. Disini kita mendapatkan extra strap yaitu rubber strap. Lalu kita juga mendapatkan ini untuk mengganti strapnya. Lalu di dalam sini ada manual book dan garansinya tentunya. Oke, langsung saja kita akan fokus ke jam tangannya sekarang. Kita buka dulu. Oke, ini dia jam tangannya. Jadi, ini merupakan jam tangan Spinnaker Picard. Ini adalah jam tangan Spinnaker Picard SP50-8202. Ini kita buka saja biar lebih jelas ke dialnya. Oke, mari kita ulas jam tangannya. Jadi, Spinnaker Picard ini melewati waktu hampir satu tahun percobaan dan pengembangannya. Hingga akhirnya, Spinnaker Picard ini diperkenalkan pada bulan Januari 2020 ini. Yang bertepatan dengan ulang tahun ke-60 dari ekspedisi Batiscape Trieste pada tanggal 23 Januari. Nah, bagian paling ikonik dari jam tangan ini adalah pada kacanya atau pada lensanya di sini. Yang terinspirasi dari jam tangan Deep Sea Special by Rolex yang menemani ekspedisi Trieste ke kedalaman ekstrim di Palung Mariana. Nah, sebagai jam tangan diver tentunya, Spinnaker Picard ini dilengkapi dengan Swiss Super Luminova untuk menjamin keterbacaan dial saat kondisi minim cahaya. Kita akan cek bagaimana Swiss Super Luminova pada Spinnaker Picard ini. Nah, tidak sampai di situ, jam tangan ini juga memiliki water resistant hingga 1000 meter dan dipersenjatai dengan katup lepas helium. Jadi tentunya sangat safe untuk digunakan menyelam. Nah, untuk casenya sendiri, dibuat menggunakan bahan titanium sehingga akan membuatnya lebih ringan namun tetap kokoh tentunya. Meskipun jam tangan ini memang terlihat tebal, disini memiliki ketebalan 25 mm. Namun karena casenya menggunakan bahan titanium tentunya ini akan mengurangi bobot dari jam tangan ini. Tentunya akan membuat jam tangan ini jauh lebih ringan. Kemudian, disini untuk kacanya, kita bisa lihat disini menggunakan kaca cembung seperti ini. Kacanya full menggunakan sapphire crystal glass yang sudah tentunya anti gores. Jadi, kalian tidak perlu khawatir jam tangan ini akan kegores. Karena untuk kacanya disini menggunakan sapphire crystal glass yang tentunya sudah tahan baret. Kemudian, untuk spesifikasi lainnya seperti diameternya disini. Diameternya 47 mm yang tentunya ini masuk ke kategori large. Jadi, jam tangan ini memang selain besar diameternya, juga memiliki ketebalan yang sangat tebal. Untuk kalian memiliki pergelangan lengan yang cukup besar, sangat cocok menggunakan jam tangan ini. Kemudian, untuk movementnya, jam tangan ini menggunakan swiss automatic movement. Jadi, untuk movementnya disini sudah swiss made. Yang tentunya, durability-nya dan akurasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, jam tangan ini merupakan jam tangan limited edition dari Spinnaker. Yang dimana jam tangan Spinnaker Picard ini hanya tersedia 300 unit saja di dunia. Dan yang ada di tangan saya saat ini merupakan produksi nomor 283 dari 300 yang ada di dunia saat ini. Nah, untuk sekelas jam tangan limited edition yang hanya tersedia 300 piece di dunia. Dengan spesifikasi yang mewah dan tangguh. Dan dalam paket pembeliannya juga kita mendapatkan extra rubber strap. Jam tangan ini dibanderol di kisaran harga di bawah 10 jutaan saja. Jadi, untuk memiliki jam tangan limited edition dengan spesifikasi mewah. Yang dimana harga dari jam tangan ini masih masuk akal yaitu di bawah 10 jutaan saja. Oke, mungkin sekian unboxing dan review singkat saya mengenai brand Spinnaker kali ini. Dari Spinnaker Picard yang limited edition. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa klik link di pojok sebelah sini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami. Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang. Dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.